Kalau Mas Brian, kenapa pilih netral? Sebenarnya pertanyaan cukup sulit ya. Harus digital sih, saya setuju. Maksudnya kita harus melakukan ke digital, tapi... Hai semua, mari kita lihat jawaban para pengusaha dan sisi mana yang akan mereka pilih dari pernyataan yang diberikan. Bersama saya, Shimaurya Putri, ini dia sisi lain. Kali ini kita akan bahas tentang menghadapi pandemi. Memang kebijakan PSBB saat ini sepertinya membagi masyarakat menjadi dua kubu nih. Antara pro dan juga kontra. Tapi kali ini kita akan lihat bagaimana para pengusaha muda memberikan pendapatnya terkait dengan hal ini. Nah, kita sudah kedatangan tiga alumni wira usaha muda mandiri. Pernyataan yang pertama adalah kebijakan PSBB memang harus dilaksanakan. Setuju, netral, atau tidak setuju? Tiga, dua, satu. Karena kalau kita lihat data-data sekarang ya mengenai peningkatan jumlah COVID-19, itu menurut saya di Indonesia sih kita harus lebih fokus ke bidang kesehatan dahulu. Karena kalau misalnya masyarakatnya sakit, itu kan otomatis produktivitas juga berkurangkan. Secara umum, setuju sama Brian sebenarnya, karena kita sekarang dihadapkan sama dua buah pilihan. Pilihan untuk menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan kesehatan dari rendah Indonesia. Melihat dari faktor-faktor yang bisa menjadi akibat ke depannya, maka menurut saya, hal yang paling baik untuk kita lakukan sekarang adalah kita melakukan PSBB, yaitu kita menyelamatkan kesehatan dari rakyat-raiknya. Ketika rakyat sudah sehat, ketika rakyat sudah mampu untuk bisa berproduktivitas kembali, maka ekonomi juga akan meningkat kembali. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua, yang itu nih sangat amat relatable sebenarnya sama hal yang kita jalani saat ini. WFH lebih sulit daripada WFO. Aku akan mulai dari Mas Hajon dulu, karena ternyata tidak setuju. Kenapa Mas tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Karena secara Gigi, pekerjaan saya itu kan di bidang teknologi, dan teknologi itu sudah mengadopsi WFH, pekerjaan remote dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi menurut saya, pekerjaan WFH untuk bidang teknologi seperti yang saya jalankan, mungkin seperti Christopher juga jalankan, itu produktivitasnya, itu sama saja dengan pekerjaan di WFO. Jadi WFO dan WFH sama-sama punya produktivitas yang sama, asalkan kita punya parameter untuk melakukan kesuksesan atau parameter untuk achievement. Oke, mudah. Saya sangat setuju dengan Mas Hajon, mengenai mungkin secara teknologi, develop dan lainnya, mungkin WFH tidak ada bedanya seperti itu. Tapi untuk marketing, karena kita B2B, bisnis-bisnis, dan banyak kalian kita di Jakarta, kedua negeri, kita kesusahan untuk tapping mereka. Baik, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga, yaitu digital adalah satu-satunya cara bertahan dalam bisnis di masa pandemi. Mas Christopher dulu nih, karena setuju. Kenapa Mas? Setuju Mas? Karena lalu digital itu, kita nggak perlu berkontak langsung dengan klien yang saat dibatasi oleh PSBB dan lain-lainnya seperti itu. Jadi salah satu, how to survive with this situation dengan digital seperti itu. Oke, kalau Mas Brian, kenapa pilih metral? Sebenarnya pertanyaannya cukup sulit ya. Harus digital sih, saya setuju. Maksudnya kita harus melakukan ke digital, tapi rasanya nggak semua bidang mungkin bisa langsung di-digitally gitu. Makanya kenapa kan pemerintah juga PSBB itu memperbolehkan beberapa sektor yang memang dibolehkan untuk bekerja di office kan, atau nggak full digitally lah. Menurut saya itu sih, karena saya setuju harus digital, tapi mungkin tidak semua sektor itu bisa secara digital. Mas Christopher gimana? Ada yang ingin disanggah? Karena ternyata menurut Mas Hajo dan Mas Brian ada beberapa sektor yang nggak bisa nih fully digital. Saya setuju mengenai tidak bisa fully digital, tapi di situ juga bisa jadi market bagi startup-shutup lainnya untuk solving those problems. Kita akan lanjut ke pernyataan yang keempat. perusahaan harus transparan tentang kondisi keuangan kepada karyawan. Mas Brian, kenapa Mas? Perusahaan memang harus transparan nih tentang keuangan kepada karyawan. Menurut saya, kita membangun perusahaan itu sebenarnya kayak membangun keluarga ya. Jadi, bukan hanya dalam segi keuangan aja, kita harus transparansi satu sama lain. Misalnya, visi perusahaan kita ini mau dibawa seperti apa. Kan nggak mungkin juga kita anggapannya kita berada dalam satu kapal, tapi ini orang-orang yang di dalam kapalnya nggak tahu nih perusahaan kita mau kemana. Sama juga, kalau misalnya tiba-tiba ada badai atau apa, kita kan pasti perlu kasih tahu dong. Kita perlu alert ke pegawai kita. Misalnya, oke, ini sepertinya kondisi keuangan kita misalnya lagi bermasalah segala macam. Yuk kita cari problem solvingnya seperti apa. Sangat-sangat setuju. Lebih ke set expectation seperti itu. Jangan sampai biar karyawan maupun mereka positif yang dapatkan expectasinya, oh ternyata akan mati berapa lama seperti itu. Mereka punya waktu untuk tuduh something lainnya lah seperti itu. Oke, kita seru banget nih bahasan kita mengenai menghadapi pandemi kali ini. Tapi mungkin sebelum kita closing, aku mau dong dikasih closing statement ataupun tips untuk pengusaha-pengusaha lain yang mungkin sedang menjalankan usahanya dan struggling di tengah pandemi saat ini. yang pasti tenang aja dalam menghadapi pandemi ini kan semua orang dalam kondisi kaget. Maksudnya semua orang juga baru pertama kali menghadapi ini. Termasuk saya yakin banyak sekali pengusaha. Dan juga kita tahu masalahnya dan kita lebih baik untuk lebih fokus kepada problem solvingnya. Kita harus berubah seperti apa. Kita harus beradaptasi seperti apa. Dan orang yang paling baik yang mengerti itu adalah anggota tim kita sendiri. Kalau kalian masih survive itu keren banget sih. Bahkan teman-teman juga lagi sedang mengembangkan solusi untuk teman-teman kita yang bepa atau struggling itu keren-keren banget sih. Jangan menyalahkan keadaan dan matian. Ini ya terima aja. Sekarang kita adaptasi aja. Kebanyakan pengusaha-pengusaha muda apalagi pengusaha-pengusaha yang baru umurnya setahun atau dua tahun mereka itu punya idealisme dan egoisme yang sangat tinggi untuk perusahaannya. Nah untuk teman-teman yang seperti itu yang kira-kira punya pandangan seperti itu coba untuk turunkan dulu egoismenya turunkan dulu idealismenya pada saat pandemi seperti ini karena yang paling penting saat pandemi seperti ini adalah bagaimana cara kita bisa survive perusahaan kita bisa survive dengan bisnis model apapun. Terima kasih banyak Mas Brian, Mas Christopher dan juga Mas Hajon untuk waktunya dia juga sudah memberikan jawaban dan memberi tahu misi simana dari pernyataan-pernyataan yang telah diberikan. Nah untuk kamu yang juga sudah pendaftar Wira Usaha Mudah Mandiri tahun ini semangat terus karena masih banyak tahap-tahap selanjutnya semoga bisa menjadi seperti mas-mas yang tadi kita sudah mengobrol bersama nih. Sampai ketemu dalam episode sisi lain selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya setuju Sampai jumpa ke video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya sampai von